Halo apa kabar, ketemu lagi dengan aku Gilang dan ini masih di segmen tugas kantorku buat yang baru datang atau baru visit ke channel ini mungkin kalian gak tau ini sebenernya channel apa sih ngebahas parfum tapi kok tugas kantorku ngebahas tugas kantor tapi kok yang dia mauin parfum gitu ya dan ada juga topik-topik yang tidak penting lainnya sebenernya ini adalah video yang aku buat untuk channel yang aku buat untuk mengerjakan tugas kantor tugas kantorku tuh berupa bikin weekly video yang durasinya tuh minimal 3 menit tujuannya biar kita latihan ngomong di depan kamera gak apa-apa itu unik juga buat selingan juga kalau lagi bosen mengerjain di depan laptop hari ini aku akan ngebahas salah satu koleksi parfum di lemariku yang paling murah murah itu kalau kata anak sekarang aja ini namanya adalah Al Rehab kalian mungkin banyak nemuin ini di toko-toko parfum Arab toko-toko keperluan haji gitu ya Al Rehab ini itu brand dari Timur Tengah maaf ya kalau aku garo-garo terus karena ini kayaknya aku sedang mencoba SPF baru jadi kayaknya agak gatel-gatel nah ini itu harganya cuman sepauku ya aku beli tahun lalu tuh di bawah Rp20.000 sebesar apa dia dia kalau jadi bungkusnya kan kayak gini ya lalu ini isinya tuh bentuknya kayak roll-on gini kalau kalian menjamani Avon yang punya dia punya kayak petit perfume kayak gini atau minyak angin lah ya minyak angin kan juga konsepnya kayak begini ada ada roll-onnya gini nah ini aku beli tiga varian waktu itu gak semuanya bestsellernya bestsellernya salah satunya cuman si Sabaya Sabaya terus ini ada White Full lalu ada Sultan nah jadi aku beli ini waktu itu iseng aja karena ngeliat ada reviewer yang ngebahas parfum Timur Tengah terus uniknya ini merk walaupun harganya murah ya tapi dia udah masuk di Fragrantica Fragrantica itu dia adalah kayak Wikipedianya perparfuman gitu jadi mulai dari parfum-parfum kayak Dolce Gabbana LV segala macem Chanel dan Chanel dan segala macem tuh ada disitu termasuk Al-Rehab dan Indonesia sendiri kemarin baru-baru ini kemasukan namanya Humans parfumnya enak sekarang nah tapi kita ngebahasi Al-Rehab aja ya Al-Rehab ini walaupun murah dia tuh wanginya menurutku cukup oke dan bahkan testimony tuh ada yang bilang kalau wanginya beberapa ngedupe parfum warna gri yang udah parfum branded gitu loh nah dia ini walaupun Rp15.000 tapi base-nya oil jadi dia wanginya gak bakal cepet hilang tapi juga gak setahan lama itu ini yang Sabaya ini wanginya lebih ke fruity, floral ini wangi yang aman dan bakal disukai banyak orang makanya dia base-seller karena wanginya tuh balance gitu loh bunganya tuh gak terlalu yang ledek banget tapi fruity-nya juga gak terlalu manis banget cuman mungkin karena toleransi manis buat orang tuh beda-beda jadi mungkin ini termasuk parfum yang manis tapi aku nyaranin ini kalau kalian bingung mau beli yang mana dulu kalian coba beli yang ini kayak dia wanginya, dia tuh feminine dan tergolong aman terus yang kedua ini adalah white full white full ini wanginya lebih ke arah white floral ada yang bilang dia wanginya katanya jasmine banget tapi menurutku gak terlalu jasmine sih buat kalian yang suka jasmine yang beneran melati dari teh melati gitu ya ini wanginya gak terlalu ke arah sana wanginya tuh lebih kayak sabun cashmere bouquet tulisannya jasmere bouquet yang sekarang tuh ada di supermarket kalau kalian suka wangi vintage mungkin kalian akan in love sama ini tapi kalau kalian gak begitu suka wangi vintage mungkin skip aja ini tuh kayaknya wanginya lebih ke arah 30 tahun atau 40 tahun nah kalau kalian mau performanya oke menurutku ya pake aja tuh sabun yang cashmere bouquet yang aku lupa variannya apa cuman dia bungkusnya tuh warnanya kayak gini juga kerem-kerem kuning gini terus jarisnya tuh warna hijau aku gak tau masih ada pengatuh terus abis itu pake lah parfum ini jadi kayaknya bakal nampol dan maksimal nah yang ketiga itu adalah varian yang sultan sultan ini aku gak tau masak best seller atau enggak cuman ini kayaknya wangi yang cukup disukai lah semua kalangan laki-laki iya perempuan iya dan dia itu wanginya lebih ke arah bud kayu-kayuan tapi kayu-kayuannya disini lebih fresh, lebih crisp karena kayu tuh kadang-kadang wanginya tuh antara kejejerukan antara kewangi yang seger atau wangi yang warm, wangi yang hangat gitu kayak reviewku yang alchemy yang out west kemarin tuh kan dia wanginya lebih hangat ya nah kali ini wanginya dia tuh lebih fresh jadi kalo cowok-cowok kayaknya sih banyak yang suka sih kalo wangi-wanginya kayak gini dia memang freshnya gak sedikit tajam tapi untuk sias yang jejak wangi yang wanginya bersih itu kayaknya mungkin kalian akan suka dengan wangi ini karena gak banyak parfum laki-laki yang ngonginya ke arah ini gitu maksudnya parfum-parum minimarket ya lalu untuk ketahanannya sendiri mungkin ini kayak 1, 2, 3 jam kalo misalnya gak parfum lagi ya tinggal kalian roll on aja karena dia kan konsepnya oil ya oil base jadi gak yang terlalu cepat hilang tapi juga gak yang terlalu awet kemudian harganya ini under 20 ribu nanti untuk link pembeliannya aku akan taruh di bawah kalian bisa cek di situ in-to-range variannya tuh bener-bener banyak yang kayak ada 20 jenis dan mereka gak kita harus cari sendiri di Fragrantica ini notes-nya apa aja kalo mau tau atau kalo mau cepat ya udah langsung tanya aja sama seller-nya biasanya seller-nya akan jelasin ini wanginya ke arah sini ke arah sini gitu yang paling enak katanya wanginya adalah cokomas itu yang kayak orang-orang cinta parfum tuh pada mengincar itu sampai follower-followernya pun mencari itu sampai aku tuh mau nyoba cari dia tuh sering kehabisan tapi gak apa-apa dicoba cari dulu aja kalo misalnya kalian tertarik nah itu dulu review dari aku mudah-mudahan bisa membantu kalian mencari parfum yang budget friendly mudah-mudahan kalian suka dan see you on the next video sampai jumpa